Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana video ini tuh saya mau mengungkapkan bahwasannya Ratu Adil memuliakan Allah Yahweh Kata Yahweh itu berasal dari kata Ibrani Kalau di dalam Ibrani kata Yahweh atau Yehwah atau Jehova atau Yahweh Itu adalah nama dari Allah yang tunggal Nama dari Allah yang Esa Dimana kali ini saya mau menceritakan bahwasannya Ratu Adil memuliakan Allah Yahweh Di malam yang sunyi banyak bintang-bintang bertaburan di langit Dan di malam itu adalah malam bulan dunama Berdiamlah Ratu Adil di alam terbuka di tengah-tengah sawah Ratu Adil menatap langit Ratu Adil memuji mengagungkan nama Allah Yahweh Allah Yahweh adalah Allah segala Allah Dia adalah Tuhan segala Tuhan Dia adalah sumber dari segala sumber Dia adalah pusat dari segala pusat Dia adalah satu-satunya Allah Yahweh adalah satu-satunya Dan namanya itu satu-satunya Dia adalah gunung batu Perlindungan yang kokoh Dan perisai lapis baja yang kuat Dia menciptakan bintang-bintang di angkasa Dan juga menciptakan bulan Berserta sinarnya yang alami Allah Yahweh itu adalah Allah yang tunggal Dia Esa Dia tidak beranak dan tidak diperanakan Dari hati Allah Yahweh Melalui mulut Allah Yahweh Allah Yahweh menciptakan Yesus Kristus Sebagai ciptaan pertama Dan sekaligus kesayangannya Karena Yesus diciptakan Dari roh Allah Yahweh itu sendiri Yesus berasal dari hati nurani Allah Yahweh itu sendiri Yang terucap melalui lisan yang mulia Yesus tercipta dengan bentuknya secara roh Dan Yesus adalah gambar dari segala manusia Seperti apa yang terjadi pada penciptaan manusia Bahwasannya Manusia diciptakan seturut gambar Allah Manusia diciptakan seturut gambar Tuhan Seturut sifat Tuhan Yang digunakan menciptakan itu adalah Yesus Karena Allah Yahweh itu adalah zat yang mahaluhur Allah Yahweh itu tidak berwujud Dia ada dan dia tidak nampak Dia tidak ada Dan Allah Yahweh menggunakan Yesus Untuk menciptakan manusia pertama kalinya Sehingga terciptalah Nabi Adam Seperti apa yang jelas tertera dalam Alkitab Bahwasannya Yesus bersama-sama dengan Allah Yahweh Menciptakan manusia Kenapa manusia memiliki dua mata Kenapa manusia memiliki dua telinga Dua tangan Kenapa manusia harus memiliki mulut Dan lain sebagainya Itu adalah gambar dari perwujudan Yesus itu sendiri Yesus itu sendiri Sebelum dia menjadi perwujudan manusia di alam nyata Yesus itu adalah roh Yesus adalah nama roh Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Yahweh Melalui roh Allah itu sendiri Dimana Allah Yahweh itu Dia adalah Allah yang maha kuasa Allah Yahweh adalah nuklir yang madasyat dan tak tertandingi Segala malaikat di seluruh semesta Tunduk pada Allah Yahweh Dan bahkan jiwa-jiwa manusia pun Tunduk padanya Dia lebih mengenal dirimu Daripada engkau mengenal dirimu sendiri Dia lebih tahu Dari segala sesuatu yang tahu Bersama Allah Yahweh Ada air mata kehidupan dan pengharapan Bahkan Orang yang tidak bersama Allah Yahweh Dia sama saja dengan mati Karena Allah Yahweh itu adalah sumber kehidupan Dia adalah sumber pengharapan Oh langit semesta dan seisinya Itu hanya ada di dalam genggaman Allah Yahweh Dan bahkan bumi ini sendiri di hadapan Allah Yahweh Itu hanya terlihat setitik embun kecil Di mata Allah Yahweh Maka dari itu Alkitab sudah sangat jelas Menjelaskan tentang Allah Yahweh atau Allah Bapak Bahwasannya Tuhan Allah Bapak Tidak pernah mencobai siapapun Dan Allah Bapak tidak akan pernah bisa dicobai Karena di hadapan Allah Bapak Bumi itu bagaikan setitik embun kecil Kalau Allah Yahweh mau mencobai manusia Bumi hanya disentil Bumi hancur Bumi cuma disentuh Bumi hancur Kehidupan manusia di bumi hancur Karena di hadapan Allah Yahweh Bumi hanya setitik embun kecil Dan perlu diketahui Bukan karena skillmu Bukan karena kekuatanmu Bukan karena kecerdasan Hikmatmu Bahkan bukan karena kemampuanmu Bukan karena orang tuamu Engkau ada Tapi semuanya semata-mata Karena kebaikan dan kasih Alah Yahweh Alah Yahweh Itu adalah Allah yang maha besar Dia adalah Allah yang agung Tidak ada yang setara dengan Allah Yahweh Ada juga teman saya bertanya kepada saya Loh kok Allah namanya Allah Yahweh Bukankah Allah itu sudah nama Salah Allah itu sama saja dengan sebutan Seperti kita Contoh Ada manusia Ada binatang atau hewan Ada tumbuhan Ada malaikat Ada jin Ada Allah Semua itu adalah sebutan Allah itu adalah sebutan Yang ditujukan kepada Zat yang mahaluhur Allah bukanlah nama dari zat itu sendiri Karena Allah adalah sebutan bagi zat itu sendiri Sebagai penolong Sama kita manusia Manusia itu sebutan Manusia itu sebutan Untuk makhluk yang berakal budi Yang ditujukan pada manusia Manusia itu sebutan untuk kita Yang berakal budi Tapi manusia itu bukan nama kita Kita sendiri punya nama masing-masing Contohnya Nama saya Wahyu Sejati Saya adalah manusia Kamu sendiri juga manusia Dan kamu juga punya nama Sama Malaikat itu bukan nama Itu sebutan Dan setiap malaikat itu juga punya nama Sama Jin Iblis Setan Mereka itu sebutan Mereka juga punya nama Allah itu sebutan Allah tidak merujuk pada nama Allah hanyalah sebutan yang ditujukan kepada Zat yang mahaluhur Maka dari itu banyak sekali Orang-orang yang salah kaprah Mendalami agama Bahkan salah kaprah dalam pemahamannya Mungkin setelah kau mengetahui video saya Engkau akan mendapatkan ilmu tambahan lagi Mendapatkan pengertian tambahan lagi Coba cermatilah Kata-kata saya Cermatilah pemahaman saya Karena saya tahu Saya mendalami Beberapa kitab Saya tahu Bahwasannya Allah Itu adalah sebutan Yang ditujukan kepada Zat yang mahaluhur Seperti halnya manusia Itu sebutan yang ditujukan kepada Makhluk yang berakal budi Di bumi Sama Hewan itu juga sebutan Bahkan tumbuhan itu juga sebutan yang ditujukan Malaikat dan iblis itu juga sebutan yang ditujukan Bukan nama mereka Setiap ciptaan dan Tuhan itu sendiri memiliki nama Kenapa semua ciptaan harus punya nama? Karena Tuhan Allah sendiri Dia juga punya nama Kalau Tuhan Allah itu sendiri tidak punya nama Maka semua ciptaannya juga tidak akan punya nama Cuma punya sebutan Dan karena Allah itu sendiri punya nama Maka dari itu Semua ciptaannya juga harus punya nama Untuk mengetahui keaslian identitasnya Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa like dan subscribe video ini Terima kasih